Kurangnya kesadaran pegawai honorer maupun ASN di lingkup pemerintah Moro Jambi, terutama terkait kedisiplinan masuk kerja dan pulang kerja yang kerat tidak tepat waktu. PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syah menegaskan, akan memberikan tindak tegas terhadap ketidakdisiplinan tersebut. Dalam meningkatkan kedisiplinan para ASN maupun tenaga honorer di lingkup pemerintah Moro Jambi, berbagai upaya dilakukan salah satunya dengan membuat aplikasi absensi yang bisa digunakan melalui Android yang dinamakan aplikasi Disiko. Namun penggunaan aplikasi tersebut terhenti dan tidak diaktifkan lagi, sehingga di tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Moro Jambi akan mengaktifkan kembali absensi fingerprint. Hal ini bertujuan agar tidak ada pegawai yang tidak disiplin mengenai kehadiran. Disampaikan oleh PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syah, bahwa dalam bekerja harus mengutamakan kedisiplinan, terutama soal kehadiran, baik datang dan pulang harus sesuai aturan yang berlaku. Dirinya juga menegaskan, jika masih ada laporan penurunan kedisiplinan pegawai, maka dirinya tidak akan segan-segan menerapkan aturan yang berlaku dan memberi tindakan tegas dan sanksi serta akan melakukan evaluasi, terutama pada pelayanan masyarakat. Ini kan ada komitmen bersama, kita itu harus ada komitmen dulu, diri-diri kita, saya, Pak Sedda, bersama Kepala PD, ada komitmen dulu, baru bisa turun ke bawah. Tapi kalau di atas yang ada komitmen, ke bawahnya juga gak ada komitmen. Ya kan? Itu perintah langsung dari Pak Gunung kepada saya. Ada sanksinya, saya pengen semua bekerja sama dengan saya dan dukung saya. Kalau tidak bisa dukung saya, saya punya hak dan kewajiban di sini. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.